musik salam Eda oke teman-teman jadi di video kali ini kita bakalan membuat video mudik sebenernya gak boleh sih jadi sebenernya aku kan di rumah ibu aku kan sendirian jadi dia sendirian dan aku anak satu-satunya jadi aku harus balik dan juga kita mau ngurus berkas-berkas yang sangat penting untuk kita berdua jadi bagi kalian yang gak punya kepentingan jangan mudik dan kita juga mudik bukannya kita pakai kendaraan umum ya tapi kita pakai mobil pribadi dan insya Allah aman amin kita semprot dulu ya ya kita semprot dulu pakai asal di itunya ya semprot biar steril apalagi yang pintu terus dalamnya dalamnya biar gak disemprot sama pak pol nanti dari belakang kita semprot dulu guys ini wah kandang-kandangnya udah 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 gak apa-apa apa itu lu cipi tamu dulu pintar eh hmm ayah cimeng mau cimeng biar kamu gak mabuk alhamdulillah alhamdulillah itu guys barang-barang kita guys banyak guys kita mau mudik aku mau ngantri dia ke sukabumi temu chamber hah temu chamber oke teman-teman jadi hari ini kita mau balik dan aku mau nganterin dia dulu ke sukabumi abis itu aku ngurus-ngurus berkas di indra mayu jadi aku sukabumi dulu baru ke indra mayu dan aku bingung banget sebenernya di Jogja ya kan aku nungguin wisuda tapi wisudanya malah diundur teman-teman jadi ya yaudah kita balik aja aku juga harus dengan orang tua aku karena sendirian mamaku kasihan dari lama sih aku tuh minta komentar dari lama memang aku juga mau balik sebenernya cuman kan aku lagi ngurus berkas judisium buat sarap wisuda nih tapi itu maksudnya dari kampus tuh belum ada kepastian kepastian kapan nih ngumpulinnya kapan wisudanya karena kampus juga aku juga tidak bisa menyalahkan kampus dong karena situasinya lagi seperti ini gitu jadi kayak bingung aku bingung kampus juga bingung ya kan dan faktanya masih rame banget sih di luar gak seperti berita iya bener mungkin Jakarta ya di Jakarta Jakarta kali ya kalau kita Alhamdulillah di Jogja tuh masih seperti biasa guys cuman kayak kafe-kafe aja sih yang ditutup tempat-tempat nongkrong terus diberlakukannya jam malam di Jogja tuh sampai jam 10 semua alfamat indoma supaya mungkin agar orang-orang gak nongkrong gitu kan biasanya kan kalau disini disini kan banyak kan ada indopoint ada alfamidi yang banyak tengkrongannya di depannya itu salah satunya cuman orang masih berakil seperti biasa sih orang juara semuanya pada buka dan masih rame sih ada sih yang juga berapa yang tutup iya berapa jadi poinnya kalian jangan tiru kita yang muting karena emang ada keperluan kecuali ada keperluan yang sangat membesat dan harus diselesaikan gitu jadi lihat aja apa sih keperluannya nanti juga aku bakal vlogin kok disini karena aku gak mau diundur-undur apa tuh apa yang gak mau diundur-undur tuh di tengah binatang lah ya oh binatang undur-undur ya dan aku juga sekali lagi mengucapkan mohon maaf sama kalian semua karena jarang upload udah 2 hari mungkin 3 hari ini gak upload karena memang aku ngurus-ngurus surat kuasa dan lain-lain buat temen aku karena aku nitipin semua berkas berkas di kampus aku ke temen aku gitu takutnya kan aku gak tau informasi kampus ketika aku balik tiba-tiba suruh ngumpulin berkas dan aku gak ada tapi kalau semuanya udah beres kan enak makanya aku pulang sekarang tapi udah lama mau balik tuh itu temen-temen ya baru sempet sekarang ya tapi baru sempet sekarang gak tau wisuda juga aku gak tau diundur sampai bulan kapan tadinya kan bulan April ini ya guys tapi diundur kayaknya Juli deh yes yes juli apanya sudah diundurnya sampai Juli tapi kita gak tau juga nih Juli soalnya kita kan gak tau juga nih pandemi ah virus corona virus coronanya udah hilang atau belum gitu minum dulu minum dulu biar gak keceletak udah dibuka lagi hahaha mau dibuka lagi dong terlalu fokus aku sama kamu ya 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 biar kayak orang piknik kita biar gak beli di luar ya karena kita takut ya sampai bawa magic.com itu juga bawa magic.com nanti lihat aja kita makannya dimana kita makan hokben guys mana ini tadi masakin aku guys kita makan hokben hokben tapi isinya telur hahaha daur ulang ya kan tadi malam kan aku kan pengen makan di luar kan gara-gara capek masak terus akhirnya ya udah makan di luar makannya beli di luar sih bukan di luar ya hmm gojek gojekin gitu enak ya gorengannya bakwan guys iya dong bakwan nuggetnya buat tadi ya ayang buat makan gitu terus wadahnya aku ada ide buat makan di jalan biar gak bawa piring enak 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 bukan enak suka ayah sal pega halo enak enak hahaha km temper takut banget gak kelihatan kamera masih kelihatan matanya bagus kamera, udah mata suka ya? iya ayci men iya apa ini nih kucing traveling nih oke temen-temen kita mau ikirahat sebentar jadi katanya ini tuh rest area nya besar banget dan bekas apa namanya yang pabrik gula ini tuh kita istirahat pertama ya sampai cirebon enggak sih? eee bentar lagi cirebon nanti kita bakal disorot di dalem sana kita istirahat dulu ya Nga ini udah maghrib juga kita turut di rest area kita abis ini mau makan tapi baterainya mau abis ini rest area terbesar kayaknya ya seru banget bekas pabrik gula gak pake emang maskernya kemana sih yang? ada di belakang pake masker dulu ada stok sedikit banget guys masker ini tuh beli sebelum ada virus corona nimbun gak? mana ada nimbun mas yang nimbun sama segini jadi sebelum ada virus tuh kita udah beli dan berguna sekarang ya masak ayam ayam jatuh cucing harusnya gitu ya anjay lumpuh kakiku guys sumpah capek banget ini kita baru istirahat loh hampir dari cirebon udah berapa jam kita berangkat jam 2 lebih ya Nga dari Boyolali dari Jogja Boyolali lewat tol Boyolali Semarang safety first safety which tuh liat yang musholla dimananya yang kayaknya deket toilet deh kayaknya deket toilet deh gila 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 banget tuh ini tuh apa tuh oh kayak burung gitu ya burung ini bakas apa sih kabri gula ini ini tempat tungku tungku buat buat bakar oh oh pertama kali aku dia ke pilot dulu guys aku mau lihat sini cari masjolah masjolahnya masjolahnya kenapa ya horor sumpah aku kan tadi apa kan tadi ini cuci muka biar seger terus tiba-tiba gak ada orang tiba-tiba tempat ambil tisu itu jatuh sendiri mas ini 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 sepi banget ya sepi banget ya sepi banget ya lagi sepi banget ya turun drastis turun drastis biasa omset omset ya berapa persen turunnya lah saya ini mbak wih punya youtube juga guys aziza tuh jangan lupa di subscribe aziza 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 tapi deh tayang tiap hari ini udah udah tayang tiap hari iya wah mantap tayang tiap hari udah serapa episode tentang apa channelnya komedi oh film pendek iya kesa komedi oh mantap plus 62 iya mantap guys jangan lupa subscribe guys masnya guys ini kita lagi lihat-lihat macem-macem warna-warni lucu ini rebus ini rebus ini bakar ini pindang 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 tuh pindang di bumbu kuning tapi dalamnya ada rasanya gak iya rasanya bumbu pindang ini di open oh iya mas mau tanya tadi kan omset kira-kira turun berapa persen gara-gara adanya wabah corona 90 persen 90 persen gila jadi sepi ya otomatik kalau malam sudah iya ini sampai jam berapa sih 24 jam kita mau cobain bakar gak kalau open sama bakar bedanya gak open kan di apa sih mbak kayak roti itu cuma topenan roti itu di open gitu ya kalau dibakar malah sama api gitu oh di asap cobain ini deh berapa deh berapa satunya 4 ribu 4 ribu thank you masa ayo sama-sama youtuber guys dia dia youtuber guys katanya terus dia tadi nyamperin mas bagi ilmu ilmu apa mas yang penting update terus ya fari gitu kan kan kalian nyamperin kita beli loh dagangannya hahaha dia nyamperin kita beli sebenernya kita takut sih jadi jendela iya sebetulnya kita mau nyobain juga oke guys ini udah gelap banget ya gak keliatan ya kita mau makan dulu guys tuh tempatnya udah disini sama Kak Meme tempat buat makannya ayam makannya dia masak telur seplok sama goreng apa namanya bakwan yang goreng-goreng biar awet biar awet biar awet di jalan iya biar awet ini juga kita bawa magic pom itu di belakang itu rahasia dapur ya kita makan dulu belum ini belum makan lapor hmm makan temen-temen sambalnya juga sambel gini gak sambel bikin soalnya takutnya masih di jalan makan 24 kali 24 jam nilpon tiap jam nilpon halo mami ini 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 asyik asyik lagi makan gak usah ingin dibeliin apa ya yeay assalamualaikum mama assalamualaikum sehat mama sehat gelap banget hehehe ya Allah alhamdulillah udah selamat gelap banget gak keliatan gak keliatan gelap banget sini aja deh kita tutup aja ya guys ya hehehe alhamdulillah oke temen-temen thanks for watching jangan lupa untuk like, comment, and subscribe mana sehat disini sehat alhamdulillah hehehe hehehe jangan lupa untuk like, comment, and subscribe dan share jangan lupa tunggu video terbaru dari kita 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 bakal main di di kolam ikan hehehe besok Taiman dijiburin kok tenaga hehehe tetap salah Edan bye hehehe 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 hehehe